Pemirsa Kejaksaan Negeri Ampon menyita 2,4 miliar rupiah dari hasil penggeledahan kasus korupsi dengan terpidana Tata Ibrahim yang korupsi tabungan nasabah Bank BNI senilai 18 miliar rupiah. Uang senilai 2,4 miliar rupiah ini berhasil disita Kejaksaan Negeri Ampon dari terpidana korupsi tabungan nasabah PNI atas nama terpidana Tata Ibrahim. Uang korupsi milik Tata Ibrahim ini akan disetor kekas negara melalui Bank BRI, sementara barang bukti lainnya sudah dieksekusi dan sebagian sudah diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Saat ini Tata Ibrahim terpidana kasus korupsi tabungan nasabah Bank BNI senilai 18 miliar rupiah sudah dieksekusi ke Rutan Waihiru. Eksekusi Tata Ibrahim kebui setelah putusan inkrah dari Mahkamah Agung dengan pidana kurungan badan selama 13 tahun 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah. Apabila yang bersangkutan tidak membayar maka diganti dengan kurungan penjara selama 6 bulan. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Dian Fritz Nele mengatakan, terpidana Tata Ibrahim juga dihukum membayar uang pengganti senilai 11 miliar 700 juta rupiah. Dian menambahkan apabila yang bersangkutan tidak membayar uang pengganti, maka harta benda terpidana akan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila yang bersangkutan tidak memiliki harta yang mencukupi maka dipidana penjara selama 5 tahun 6 bulan. Siang hari ini kita melakukan perserilis berkaitan dengan perkara atas nama terpidana Tata Ibrahim SEMM alias Tata bin Ibrahim Lawang. Yang mana perkara tersebut telah mempunyai kebatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Sehingga pada hari ini terhadap barang bukti uang berjumlah sebanyak 2,4 miliar 400 ribu rupiah. Uang tersebut akan disetor ke kas negara. Setelah kita lakukan eksekusi, dengan demikian ini merupakan hasil akhir dari penanganan perkara terhadap Tata Ibrahim dimaksud. Sedangkan barang bukti lain sudah dilaksanakan eksekusi, ada yang dikembalikan kepada penentut umum juga. Sebelumnya mantan wakil pimpinan bidang pemasaran PT Bank BNI Cabang Ambon, Faradiba Yusuf, yang difonis 20 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar, subsider 6 bulan kurungan penjara. Faradiba Yusuf alias Farah dinyatakan terbukti melakukan korupsi terkait dengan pembobolan tabungan asabah senilai 134 miliar rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon juga menghukum 5 terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Pembobolan Uang Nasabah yang disimpan di BNI Cabang Ambon mendapat kurungan penjara 18 tahun. Mereka masing-masing Kepala Kantor Cabang Pembantu Masohi, Marije Muskita, Kepala KCP Kota Tual, Kris Rumalewang, Kepala KCP Aru, Yosef Maitimu, Kepala KCP Mardika Andi Rizal, dan Anak Angkat Faradiba Soraya Pelu. Tim Moluka TV